Ketika Mega dan Bukilik saling balas serangan lawan secara brutal, makin menggila duo Red Spark. Bukilik sampai beri jempol ke Mega saat beri umpan spesial. Megawati Pertiwi tampil brilian dan menjadi pencetak poin terbanyak dalam laga Red Spark vs AI Papers. Megawati mencatat 26 poin dan membawa Red Spark menang. Megawati langsung berusaha tampil agresif sejak awal set pertama. Di set pertama, Megawati melepaskan 14 percobaan serangan. Dari jumlah percobaan tersebut, Megawati menorehkan 6 poin. Catatan itu hanya kalah dari Vanya Bukilik yang mencatat 7 angka di set pertama. Megawati terus menunjukkan penampilan menggigit di set kedua. Bersama Bukilik dan Pio Sengju, Megawati terus mencetak poin untuk Red Spark. Di akhir set kedua, Megawati mencetak 13 poin. Bukilik dan Pio Sengju juga mencatat poin yang sama, 13. Pada set ketiga, secara keseluruhan penampilan Red Spark mengalami penurunan drastis. Mereka sudah tertinggal sejak pertengahan set dan akhirnya kalah 18-25. Megawati hanya mencatat 3 poin tambahan di set ketiga. Masuk ke set keempat, penampilan Megawati kembali impresif. Megawati bisa mencetak 7 poin di set tersebut. Pertandingan juga berlangsung ketat dan sengit. Sayangnya, Red Spark kalah 23-25. Dalam kondisi terpuruk, Red Spark melakoni laga di set penentuan. Red Spark bisa keluar dari tekanan dan menutup set penentuan dengan kemenangan meyakinkan 15-6. Megawati mencatat 3 poin tambahan di set penentuan. Dengan torehan 26 poin, Megawati jadi pencetak poin terbanyak di laga tersebut. Pyo Senju mencatat 22 angka, sedangkan Bukilik menorehkan 21 poin. Tak hanya itu saja, saat ini Red Spark telah memperlihatkan betapa sangarnya kedua penyerang mereka dengan menempatkan Mega serta Bukilik sebagai peringkat 1 dan 2 daftar top skor sementara. Walau kedua pemain tak mendapatkan status MVP karena banyaknya error yang mereka buat, namun serangan Mega dan Bukilik sangat berkualitas. Mega dan Bukilik menunjukkan kualitasnya sebagai duo terbaik di V-League. Bayangkan, saat Mega melakukan spike sangat keras, Bukilik juga tak mau ketinggalan untuk melancarkan aksinya. Bermain hingga 5 set, membuat Red Spark akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan pastinya, saat bermain 5 set, stamina Megatron sangat dibutuhkan untuk membunuh mental lawannya. Paper Saving Bank padahal sudah hampir menyerah di set ketiga, sebab mereka masih saja tak mampu meladeni perlawanan Red Spark di awal set ketiga. Namun, AI Paper mampu melancarkan serangan balik saat pemblokiran Jangwi berhasil. Dan ini membuat momentum Guan Jang Jong tersendat. Ketika serangan kami gagal mencapai sasaran satu demi satu, kami menelan kekecewaan dan menyerah. Ko Hye Jin sempat fokus untuk mempersempit kesenjangan, namun sulit untuk membalikannya. Di set ketiga, Paper Saving Bank memimpin dengan skor 25-18 menunjukkan kemauan mengejar. Set keempat, Ko Hye Jin mencoba menarik kendali untuk mengakhiri permainan. Dan Paper Saving Banks berjuang untuk menjaga keseimbangan. Dan konfrontasi tanpa kompromi pun terjadi. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jun Kuan Jang dan Paper Saving Bank. Kedua tim sedang on fire dalam menyerang dan tak mudah menentukan keunggulan. Percepatan Paper Saving Banks membuahkan hasil. Pertandingan berlanjut ke set lima dan merebut set keempat dengan skor 25-23. Pada set kelima yang berlangsung sengit, Jun Kuan Jang merebut 15 poin pertama dan memenangkan dua game berturut-turut. Bahkan di set terakhir ini, Mega seringkali memberikan umpan spesial ke Bukilik. Saking enaknya umpan Mega, begitu memudahkan Bukilik mencetak poin. Dan saat akhir laga, Bukilik sampai mengatakan bahwa Mega robo cerdas. Bukilik mengakui sendiri Mega tahu bola kesukaannya. Kami memang sudah tahu satu sama lain, Mega mengerti apa yang saya inginkan dan saya juga sangat nyaman bermain satu lapangan dengannya. Ucap Bukilik di akhir laga. Dan ini bisa dikatakan bahwa kemampuan Mega selalu buat Bukilik kagum. Begitupun Mega yang juga sangat nyaman berduet dengan Bukilik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!